METIA HAFID MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL Metia Hafid Menteri Komunikasi dan Digital, mengatakan Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan tidak boleh ada persekongkolan dalam pemberantasan judi online di Indonesia. Arahan tersebut menurut Metia disampaikan Prabowo melalui rapat sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Tidak boleh ada backing-backingan, ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membacking, yang membantu atau apapun itu, kata Metia. Metia menjelaskan Prabowo sangat serius untuk memerangi judi online di Indonesia, karena menurut Prabowo, sebagian besar korban kejahatan tersebut merupakan rakyat kecil dan menengah. Dan bila pemerintah mampu memerangi praktik judi online, maka otomatis akan membantu menumbuhkan daya beli masyarakat sehingga perekonomian negara juga akan berdampak baik. Seperti dilansir dari Kompas TV Metia juga mengatakan Prabowo berpesan pada seluruh jajarannya untuk bekerja sama dan bersinergi dalam memerantas judi online. Hal ini terutama ditujukan untuk seluruh aparat penegah hukum. Di sisi lain pada kementeriannya saat ini menurut Metia belum bisa berbuat banyak karena masih menunggu proses penyidikan berlangsung.